Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi rencana saya ini Minggu menghabiskan Kelompok yang belum tampil Ada lima kelompok lagi Kalaupun ini gak terkejar Mungkin saya akan ada jadwal tambahan Mungkin di hari Sabtu atau Pokoknya minggu ini nanti saya buat polling aja ya Mudah-mudahan terkejar habis Semua kelompok yang belum tampil Ada yang mau tampil duluan Atau saya random lagi silahkan Ada yang mau mengajukan diri Kalau gak saya random ya Yaudah saya mulai dari paling bawah aja Ada Ryu, Adi Saputra Kemudian ada Al-Kairin, Arya Dinata Dan terakhir ada Ikhwan Nul Hakim Mana orangnya Anggotanya Ryu Oke silahkan presentasi Di share materinya Ryu tolong Di share materinya Halo Rio Ada Rio Ada Al-Kairin Kemudian ada Ikhwan Mana orangnya Tiga orang itu Hadir semua Saya cek dulu Ikhwan Ikhwan hadir Kemudian ada Al-Kairin Oke ada semua Mana materinya Ya yang mana materinya Sudah share Ya oke sudah tampil Waktu dan tempat Saya persilahkan Buka kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Konstitusiastu Namo Buddhaya Kami dari kelompok tiga Materi Konstruktor Terima kasih Nama-nama kelompok kami Ada Al-Kairin Arya Dinata Ikhwan Nukiri Jess Riansah Dan saya sendiri Rio Adi Saputra Next Ya next Materinya adalah Penggunaan Konstruktor Sentaks Konstruktor Dan contoh Program Tiga macam-macam Konstruktor Dengan parameter default Ya next Jangan berlama-lama Lama banget ini Dipersilakan Saya akan membentukkan Materinya Konstruktor Satu Adalah metode yang pertama kali Dikerjakan Ketika suatu kelas Dicitakan Dua Bertugas melakukan Ini Inisialisasi Tiga Nama konstruktor Sama dengan Nama kelas Empat Konstruktor harus Dideklarasi Sebagai publik Lima Dapat memiliki Parameter Tetapi tidak Mengembalikan nilai Enam Setiap kelas Harus mempunyai Minimal satu Konstruktor Bila tidak Dideklarasi Oleh user Maka Kompiler Akan Secara otomatis Membuat Default Konstruktor Macam-macam Konstruktor Satu Default Konstruktor Konstruktor yang digunakan Untuk Inisialisasi Dan Didefinisikan Tanpa Argumen Dalam kurung Parameter Dua Konstruktor Dengan parameter Konstruktor yang digunakan Untuk Inisialisasi Objek Dan Didefinisikan Dengan Argumen Dalam kurung Parameter Tiga Copy Konstruktor Konstruktor Khusus yang digunakan Untuk Meng-copy Isi dari Suatu objek Kedalam objek Yang baru Yang sedang Diciptakan Lanjut Yo Ya Jelaskan ini Siapa yang mau jelaskan Wan Lanjut Wan Ya Disini saya akan Menjelaskan Contoh Default Konstruktor Ya Seperti yang digambarkan Di bawah Diklarasi Class Point Next Data Next 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 Mana contoh Realnya Ini penulisannya Bagannya Next Habis Habis Ada lagi Konstruktor Konstruktor dengan Parameter Next Ini juga Coba jelaskan Yang ini Contoh Konstruktor Dengan Parameter Konstruktor Biasanya digunakan Untuk Initialis Atau Menyiapkan Data Untuk Class Untuk melakukan Ini Kita harus membuat Parameter Dengan inputan Untuk Konstruktor Sebagai contohnya Seperti yang Yang di Bawah Pada Code Class User Di atas Kita menambahkan Parameter Username Dan password Dan password Kedalam Konstruktor Berarti Nanti Saat kita Membuat Objek Kita harus Menambahkan Nilai Parameter Seperti ini User Petani Sama Dengan New User Dalam Kurung Petani Code Koma Copy Ya Next Ada lagi Next Mana lagi Habis Mana Tadi yang Sudah Baca Ikhwan Samario Satu lagi Mana Orangnya Si Siapa Saya lupa Tadi Alkairin Arya Mana Tadi Saya Baca Silahkan Cepat Cepat Jangan Buang Waktu Konstruktor Dengan Parameter Default Parameter Dari Konstruktor Dapat Memiliki Nilai Default Contoh Gimana Next 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 Oke Abis Ya Saya mulai Nanggapin ya Kalau dari Segi Memperinvestasikannya Itu Masih kurang ya Seperti Membaca Kemudian materinya Ya lumayan lah ya Saya back dulu Yang contoh Real codingnya Mana Yang Apa tadi Yang parameter ya Coba lihat Yang ada Background Hitamnya Tadi Back Lagi Back Lagi Back Lagi Nah Ini Dia Ya Disitu Nama Kelasnya Apa Adalah Coba Tunjuk Yang mana Nama Kelas Disitu Nama Kelas Mana Saya nanya Gampang-gampang Aja Yang Dasarnya Aja Itu Nama Kelas Kemudian Disitu Ada Public User Berarti Kelasnya Yang mana Kelasnya User Sama User Gitu Nama Kelasnya Apa Disitu Adalah Sebutkan Yang mana Constructor Yang mana Constructor Yang mana Kelas Bisa Menjawab Kemudian Yang disebut Parameter Itu Mana Coba Tunjuk Mana Yang disebut Parameter Adalah Yang 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 petani kode Kopi Yang Oh Itu disebut Petani kode Sama kopi Itu disebut Dengan Parameter Parameter Ya Oke Simpan dulu Jawaban kalian Kemudian Ada Dis Titik Username Apa Maksudnya Disitu Bisa Nggak Nggak Pak Dis Ya Pak Gimana Pak Pada Public User Disitu Ada Bacaan Dis Dis Titik Username Sama Dengan Username Dis 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 Titik Password Sama Dengan Password Apa Maksudnya Itu Kenapa Ada Dis Boleh Nggak Nggak Pake Dis Nggak Boleh Pak Oh Nggak Boleh Nggak 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 Pake Dis Harus Pake Dis Iya Pak Oke lah Saya gas Nilainya 80 Cukup Saya buat Oke Terima kasih Kelompoknya Rio Adi Saputra Kemudian Al-Kairin Dan Ikhwan Selanjutnya Pak Saya lanjut Ke Sorry Ini Di Replay Sini Kemudian Kelompok Berikutnya Yang akan Tampil Adalah Hermilia Alvi Sabrina Ada Dwi Ada Hermilia Ada Satria Oldi Kemudian Yuni Af Naita Izani Mana orangnya Silahkan Hermilia Mana Hermilia Silahkan Di-share Materinya Ayo Hermilia Waktunya Jalan terus Ini Oke Waktu dan tempat Silahkan Dibuka Kelompok Hermilia Mana suaranya Mungkin ke Unmute Assalamualaikum Wb Walaikumsalam Wb Ayo cepat Kelompok 4 Tentang Inheritance Ingin Menjelaskan Materi Kami Inheritance Secara Bebas Inheritance Diterjemahkan Sebagai Pewari Yaitu Sebuah Konsep Dimana Kita Bisa Membuat Sebuah Kelas Baru Dengan Mengembangkan Kelas Yang Pernah Dibuat Sebelumnya Metode OOP Mungkinkan Kita Memperoleh Seluruh Data Dari Kelas Hindu Atau Best Class Untuk Diberikan Kepada Kelas Anak Dalam Kurung Derivate Class Tanpa Harus Melakukan Copy And Paste Seluruh Kode Best Class Subclass Exchange Superclass Subclass Lebih Khusus Lebih khusus Atau Spesialisasi Behavior Atau Metode Diturunkan Dari Superclass Atau Dapat Diubah Behavior Atau Metode Superclass And Subclass Object Is And Object Dari Kelas Yang Lain Contoh Mahasiswa Adalah Orang Kelas Mahasiswa Diturunkan Dari Kelas Orang Orang Sama Dengan Superclass Mahasiswa Subclass Superclass Mempresentasikan Kumpulan Banyak Objek Yang Lebih Besar Daripada Kumpulan Objek Subclass Next Lumayan Materinya Inheritance Hierarchy 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 Structure Inheritance Relationship Hierarchy Struktur Setiap Kelas Bisa Menjadi Superclass Supply Data Atau Behavior Ke Kelas Lain Atau Supply Inheritance Atau Mewarisi Data Atau Behavior Dari Kelas Lain Next 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 Alfi Lanjut Di sini Dijelarkan Bahwa Nama Kelasnya VHL Lanjut Benri Yang satunya Ya Nah Di sini Yang pertama Kelas VHL Public String Brand Ford Jadi VHL itu Merupakan Nama Kelas Induk Public String Brand Ford Ford Sebuah Variabel Yang Menampung Nilai Ford Kalau Ada Public Void Hong Dimana Ini Merupakan Metode Tidak Memerlukan Nilai Consul Write Line Lalu Ada Kelas Car VHL Dimana Ini Merupakan Kelas Kelas Kelaris Di Tidak Antara Car Itu Merupakan Tanda Bahwa Car Merupakan Kelaris Dari Kelas Ke Kelas Lalu Public String Model Mustang Isi Dari Car Car Lalu Class Program Kelas Pertama Yang Akan Dieksekusi Oleh Program Ketika Menjalankan Consul Oke Next Okay Next Abis Oke Kalau Gitu Oke lah ya Materinya Oke lah ya Back Dulu Back Codingnya Sudah disebut Semua ya Disitu ada Parent Ada Child Kemudian Saya mau Nanya apa Jadi Brand itu Disebut dengan Apa Ada Public String Brand Sama Dengan Ford Itu Apa sih Disebut Variable Variable Yang mana Adalah Disebutkan Variable Yang disebut Dengan Public String Itu Variable Yang menampung Nilai Ford Ford Berarti Nama Variable Nya Adalah Ford 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 Itu Nama Variable Atau Value Value Pak Nilainya Kalau Ford Kalau Brand itu Disebut Dengan Kalau Brand itu Disebut Dengan Ayo 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 Sudah ada Keterangannya Kemudian Disitu Ada Public Hoit Hong Itu disebut Dengan Apa Disebut Dengan Metod Metod Berarti Yang super Kelas Mana Disitu Kemudian Yang Sub Kelas Mana Yang Super Kelas Yang Car Vehicle 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 disebut Dengan Car Car Vehicle Tersebut Super Kelas Kemudian Yang Sub Kelas Adalah Car Pak Turunannya Adalah Car Gitu Ya Atau Child Ya Boleh Kemudian Apa Maksudnya Car Spasi My Car Sama Dengan New Car Buka Kurung Tutup Kurung Titik Koma Itu Adalah Objek 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 Kayak Yang Objek Objek Online Grab Gitu Objek Apa Objek Yang Menjadi Kelembatan Penghubung Antara Kelas Program Kelas Program Ke Kelas Car Oke Kemudian Memang Seperti Itu Untuk Melakukan Turunan Itu Harus Car Titik Dua Vehicle Memang Seperti Itu Formatnya Bisa Gak Diganti Cara Lain Ada Kelas Car Harus Karena Titik Dua Menandakan Kalau Car Itu Itu Pewarisan Atau Tidak Mana Orangnya Kok Itu Saya Ngomong Sama Hantu Mukanya Tidak Kelihatan Tidak Tadi Kelompoknya Ada Empat Yuni Dwi Ada Coba Respon Dwi Ada Oke Kemudian Ada Hermelia Satria 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 Pembukaan Ada Pak Kemudian Yuni Saya Nilainya 95 Selanjutnya Saya Nanya Saya Langsung Ke Nomor Satu Kelompok Satu Ada Firman Kemudian Ada Drendra Kemudian Ada Ikhwan Dan Zaki Ikhwan Dua Kali Ikhwan Ikhwan Yang dibuas Ikhwan Ikhwan Oh beda Mana Orangnya Firman Drendra Kemudian Ada Muhammad Ikhwan Dan Terakhir Ada Zaki Hadir Pak Silahkan Dishare Motorinya Baru Mana Ada Ada Pak Ada Pak Materinya Pak Oh Udah Kelihatan Oke Silahkan Waktu Dan Tepat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Semuanya Disini Kami Akan Menjelaskan Tentang Metode Yang Mengembalikan Nilai Dan Metode Yang Tidak Mengembalikan Nilai Tidak Tidak Metode Metode Adalah bagian Dari Tubuh Program Yang Mengimplementasikan Suatu Aksion Sehingga Kelas Atau Objek Dapat Bekerja Metode Diimplementasikan Dalam Kelas Dan Menjelaskan Informasi Coba Dipesarkan Lagi Di itu Pak Lagi Proses Oke Set Loh 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 Nge-lag Loh Sudah nih Loh Sudah Coba Sebentar Di-mute Loh ya Ini Yang Mana Berisik Ini At Maja Maja Tolong Dimit Oke Silahkan Tadi Siapa Firman Lanjut Firman Tidak Ada Ini Pak Tidak Nongol Di kami Tidak Ada Keluar Ini Metode Adalah Bagian Dari Tubuh Program Yang Mengimplementasikan Suatu Aksion Mana Cik Sudah Sudah Metode Yang Mengenal Nilai C Mana Cik Nah Disini Nge-lag Sabar Sudah 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 Metode Adalah Bagian Dari Tubuh Program Yang Mengimplementasikan Suatu Aksion Sehingga Kelas Atau Objek Dapat Bekerja Metode Diimplementasikan Di Dalam Kelas Dan Menyediakan Informasi Tambahan Yang Manakas Dapat Menangani Sendiri Sebelum Dilanjutkan Sebelum Dilanjutkan Tentang Metode Mungkin Perlu Diingat Kembali Bahwa Kelas Sendiri Memiliki Anggota Anggota Itu Constance Skills Method Property Next Hanya Membaca Next 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 yang sama persis seperti sebelumnya, namun kali ini apabila kita diminta untuk mengubah operasi penambahan menjadi operasi peran, kita hanya perlu mengubah 10 tambah rupiah menjadi 10 kali 20. Di situ terpaksa. Siapa lagi yang mau baca? Saya yang baca, Pak. Ya, silahkan. Di sini bisa kita lihat blokode program. Yang disebut metode. Kata kunci void berfungsi untuk controller bahwa metode tidak mengembalikan nilai apapun. Hitung tampilkan sehasil merupakan ident. Siapa? Ya. Nah, ini apa ini? Contoh programnya, Pak. Ya. Penggunaan metode program. Using System, Using System Collection Generic, Using System Link, Using System Text, Namespace penggunaan metode. Kelas program, static void, mainstream arcs, tambah console read line, kali console read line. Public static void, public static void, tambah intergen A, B, C, B sama dengan 10, C sama dengan 20. Next, next. Siapa? Ya, metode yang tidak mengembalikan nilai. Next. Metode yang tidak mengembalikan nilai. Mana? Contoh, coba next. Ada nggak contoh programnya? Lagi, next. Lagi, next. Next. Ya, silakan. Saya mau lihat juga. Coba. Kelas program. Static void, mainstream arcs. Metodnya, eh, salah. Kucing-kucingku pointer. Kucingku sama dengan new kucing. Kucingku titik nama sama dengan mew-mew. Kucingku umur sama dengan satu. Kucingku warna sama dengan putih. Console read line, nama kucing saya. Tutup balok, kucingku nama. Console read line, umur kucingnya saya. Tahun kucing titik umur. Console, titik read line. Warna kucing saya. Koma kucingku warna. Kucingkut, titik makan. Selesai, Pak. Bis. Jadi, coba yang itu dululah. Yang, apa tadi? Coding pertama tadi. Bukan yang terakhir. Yang tulisannya agak lebar tadi. Apa tadi ya? Saya lupa namanya. Metode yang, aduh, 10 menit lagi ya. Oke, di sini ada tambah. Kemudian ada tambah dan kali. Ini metode yang tidak mengembalikan nilai atau yang mengembalikan nilai? Yang mengembalikan, Pak. Yang mengembalikan nilai, Pak. Yang mengembalikan nilai. Tahunya yang ini disebut metode yang mengembalikan nilai dari mana? Karena dari integer B, C-nya, Pak. Karena dari integer B, C. Kenapa seperti itu? Hanya menandakan bahwa itu variable dengan tipe data integer sudah bisa menandakan bahwa dia adalah metode yang tidak mengembalikan nilai. Seperti itu? Pak, Pak. Karena di sini, karena ada tulisan apa, Pak? Return, Pak. Mana return? Itu return? Oh, return itu yang untuk... Yang di konsul redline, Pak. Bawah konsul redline. Return yang mana? Yang redline atau yang mana? Di bawah. Di bawah, C. Return, C. Kurang kompak ini ya. Jadi, yang di bawah itu disebut dengan apa? Adalah? Metode untuk mengembalikan nilai, Pak. Nah, yang tambah adalah? Yang tambah ini... Ini kan coding dalam kategori metode yang tidak mengembalikan nilai. Ya, benar kan? Ini kalau dari segi materi sih kurang lengkap ya. Harusnya ada ciri-ciri. Ini bisa dikategorikan metode yang mengembalikan nilai, ini yang tidak mengembalikan nilai. Ciri-cirinya apa? Ada ini, ada itu. Jadi, kita lihat konferensi antara yang A, yang sorry, yang tidak mengembalikan nilai, yang mengembalikan nilai. Ini semuanya itu terlalu ini ya. Terlalu banyak coding, tapi nggak ada arah tujuan itu kemana ya. Jadi, yang tambah itu disebut apa? Itu disebut yang tidak mengembalikan nilai juga. Coba, telah ah baik-baik ya. Tambah itu disebut metode yang mengembalikan nilai atau metode yang tidak mengembalikan nilai. Tambah dulu saya bilang. Saya nanya. Tambah. Yang tidak apa? Yang tidak mengembalikan nilai. Oke, saya simpan ya. Nanti saya akan jawab ya. Kemudian kali adalah metode yang mengembalikan nilai. Berarti apa ya situ? Berarti yang tambah itu, bisa nggak kita tambahkan return? Kata-kata return di situ. Ditambah kata apa, Pak? Return. Pada metode tambah, bisa nggak kita ganti console rate line itu, kita coret, kita ganti menjadi return tambah A gitu. Atau return buka kurung A gitu. Eh, sorry, return A. Bisa. Bisa ya jawabannya ya. Yakin? Kita next lagi, coba. Kita ke coding terakhir tadi. Nah, ini dia ya. Ini tadi adalah contoh coding yang... Ini nggak lengkap ini codingnya. Ini adalah contoh yang metode mengembalikan nilai. Atau yang tidak mengembalikan nilai? Yang tidak. Yang tidak mengembalikan nilai. Taunya yang tidak mengembalikan nilai dari mana? Karena ada string gitu. Kalau tadi bentuknya adalah angka gitu. Ya. Sekarang oke, nggak bisa jawab. Terakhir nih, terakhir ya. Kira-kira metode yang tidak mengembalikan nilai itu wajib integer. Atau tidak? Atau tipe datanya hanya... Atau ginilah. Metode... Sorry, tipe data integer itu wajib nggak digunakan untuk metode yang mengembalikan nilai. Bisa nggak selain tipe data integer? Misalnya string. Bisa nggak seperti itu? Atau harus berupa angka? Bisa, Pak. Bisa. Berarti ciri-cirinya... Oke, kalau bisa ya. Saya stop lagi. Jadi ini dikatakan... Contoh coding apa ini? Contoh coding yang mengembalikan nilai dan... Yang tidak mengembalikan nilai, kalian bilang ya? Iya, Pak. Taunya dari mana ini coding yang tidak mengembalikan nilai? Ada ciri-cirinya nggak? Yang bisa tampak pada coding di sini? Tahu nggak? Tadi ada Firman, Zaki... Ikhwan, dan Drendra ya. Nilainya 80 lah. Cukup lah ya. Terima kasih, Zaki. Waktu 3-4 menit lagi ya. Ya, Pak. Kelompok lagi yang menampil berarti? Saya akan share kembali ya. Ini sudah. Kemudian ini belum. Kelompoknya Eza mana? Eza hadir? Hadir, Pak. Pak. Kemudian... Terkejar nggak? Terkejar ya? 3 menit lagi. Ada berapa kelompoknya belum? 1, 2... Tinggal 2 kelompok ya? Kelompoknya Eza dan kelompoknya... Ini. Akfal, betul? Akfal. Sudah tampil ya? Ya, Pak. Oke, kalau... Dua kelompok ini... Maunya ngabisin kita sambung di hari ini atau besok aja? Sambung, Pak. Sambung. Berarti gini aja ya. Sambung, Pak. Sambung, Pak. Berarti begini, karena durasinya sudah 3 menit... Saya juga mau maghrib. Nanti setelah jam 7, kita sambung ya. Kita buat... Oke, Pak. Regenerate Zoom baru lagi. Oke ya? Iya, Pak. Tolong anggotanya dua kelompok itu di-standby-kan. Yang lain boleh tidak ikut Zoom, tidak apa-apa. Jadi rencana saya hari ini mau saya habiskan. Paham ya? Paham, Pak. Oke, saya ingatin kembali ya. Dua anggota itu lagi hadir. Siap standby. Jam 7 lewat 15 kita start. Nanti akan saya lakukan lewat pos game modo. Oke, saya tutup kuliah dulu hari ini dengan ucapan... Bagaimana bagian ini saya... Saya tutup dulu dengan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Besok kita ketemu lagi ya. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.